Dua orang tewas akibat sebuah mobil jatuh ke jurang di Manado, Sulawesi Utara. Setelah melakukan pencarian sejak Kamis malam hingga Jumat pagi, tim SAR akhirnya berhasil menemukan jenazah Fernando Membuni dan Reza Sultan. Kedua korban adalah penumpang mobil yang jatuh ke jurang sedalam 50 meter. Jasad kedua korban kemudian dievakuasi ke rumah sakit Prof. Kando Manado. Kecilakan ini berawal saat mobil yang ditumpangi korban bersama lima orang lainnya melaju dengan kencang dari arah Winangun di ruas jalan Ring Road Manado. Saat tengah mendahului mobil yang berada di depan, penumpang yang duduk di samping sopir mengambil telepon genggam dan tanpa sengaja menyentuh lengan pengemudi. Mobil kemudian oleng dan terjun ke jurang. Terima kasih telah menonton!